WA sama Bang Densu Dia bilang, Nov ini keadaannya kesian apa dan lain-lain Terus terakhirnya dia bilang Nanti di kolom description Aku cantumin ya nomor rekening Yayasan Dan ternyata Gak tau gimana ceritanya katanya Pihak dari keluarga yang meminta langsung Ke Densu Untuk di Iya ke Densu Dan ke timnya untuk dicantumkan nomor rekening Si Agus Oh jadi lu taunya ke Yayasan Aku ada WA nya Ini berarti besok ada pertemuan lagi Dengan Farhad Densu ikut Kalian tuh yaudah lah bereskan ini Sebaik mungkin Ini Nov ini juga harus bantu banyak orang Ya kan masih banyak yang harus diterjakan Kalau memang ada salahnya ya dicari Salahnya tapi yang benar bukan hanya Cuman untuk memojokkan doang Karena Karena semakin lama ini Semakin lama ini berjalan Agus sedih Novi juga sedih loh Saya juga sedih Saya juga ingat sedih Karena Novi jadi gak fokus nolong orang lain Iya jadi sedih Saya juga gak fokus bila klien-klien Selain lain akhirnya Banyak klien-klien lebih penting Daripada kasus ini Ini kasus ini pro bono loh Bener loh Saya mendekasikan untuk membantu Novi Warnakan saya nih ya Secara pro bono Kita buahkan pikiran Tenaga Semuanya Semuanya Totalitas Karena apa Saya ingin Dia ini kasus ini cepat selesai Supaya dia bisa jadi lebih besar Dipercaya oleh orang Lihat pekerja sosial yang amanah Bisa membantu banyak orang lagi Yang lain Itu tujian saya Tapi ini kayaknya kasusnya digiri Supaya gak selesai Itu yang kita jadi bingung kan Sekarang kayak main sos lagi Udah ambil bicara Tambah lagi babak baru Yang membuat kita Ini gimana solusinya Biar semua terakomodir Yang lain aja Kakek mensos Pak beresin lah Gitu Dia gak ngeluarin surat apapun Belum ngeluarin surat apapun Dia belum ngeluarin surat apapun Mensos siapa sih sekarang Gus Ipul Semoga Gus Ipul Mohon izin Maksudnya Biar Beres gitu loh Dari pemerintah Udah ini kasus Pemerintah sekarang harus hadir Udah berbagai macam Udah terlalu gede Dulu kalau misalnya Seminggu dua minggu Kita beres kasusnya Selesai itu udah Pro tau ini Uang itu di Novi Di Ayasannya Bukan di Agus Hanya dibuat narasi Seolah-olah warisan Gak habis terbagi Makanya Pembela kaum lemah Tampil disitu Oke Jadi mereka ini Seperti plastik-plastik aja Gak ada pengaruhnya Karena uangnya di mereka Jadi ngelawan gue Kecuali uangnya di gue lu Gue malu Tapi kagak ada Mereka ini hanya putiran debu Ya Putiran debu Udah Minggir-minggir Ini hanya ingin memancing-mancing Supaya donatur bilang Dilaporkan parhat jahat Supaya mereka dikasih kuasa Ini yang terjadi saat ini Nah jadi ini adalah Menurut saya Adalah pengecara-pengecara ilegal Punya cara yang mencari-cari Mana ada pengecara awal Yang membela Novi Keren mundur Membela donasi Donatur Kemudian berlawanan Kan aneh Ya Udah deh Dan mereka ini Udah kita laporkan semua Termasuk Satu orang itu Ada kita laporkan Dan ini menyusul Beberapa orang lagi Kita laporkan Saya juga paget Transfer dengan nominal Yang banyak Dan aktif 250 juta Ke istrinya 50 juta Ke kakaknya 95 juta 500 Kalau gak salah ya Kurang lebih Itu ke Saudaranya Istrinya Saudara istrinya Nah Disini Novi itu kan Mengembang amanat Mengembang amanat Secara moral Moral Kepada donatur Ya Karena dia inisiator Inisiator Ini penggalangan Dan donasi Petanggung jawab lah Intinya Petanggung jawab secara moral lah Ya Nah makanya dia Selalu si pick up Ya ke media Ini dana udah terkumpul sekian Tapi ada pengguna Gila macam Gini-gini ya Kamu kan seperti itu Isu yang berkembang Ya kan Kemarin sempat kan Bang Denny Sumargo itu kan Mendengar Dan melihat Ada beberapa Yang dikirim Oleh Orang-orang yang Bukan orang-orang Satu orang yang Tidak bertanggung jawab Mengirimkan Tersebut ke Bang Denny Sumargo Apa? Iya FAA Gitu Mengirimkan apa? File Foto Video Gitu Nah ternyata Video orang India jualan Tai Enggak Saya Iya itu juga sih Itu langsung direct Itu ya Terus Bang Denny Sumargo Akhirnya Mencari tahu Tentang kebenaran tersebut Benar gak saya Seperti itu Karena Bang Denny Sumargo Netral loh dia Sampai detik ini Bang Denny Sumargo Tidak menemukan Bukti yang jelas Terkait saya Ini apa yang lu partai Yang apa? Wah banyak Banyak banget Mungkin boleh dipanggung Langsung Ada yang Satu ruangan Lagi-lagi Nyai-nyai Laporan kasus Sedugaan Pencemaran Nama baik Dari korban Penyiraman Air keras Di Cangkrak M. Agus Salim 32 tahun Telah diterima oleh Polda Matrojaya Agus melaporkan Pemilik Yayasan Peduli Kemanusiaan Sekaligus Youtuber Pratiwino Fianti Alias Teknovi Dalam laporan Yang terregistrasi Dengan nomor LPB 6330 Sekian Polda Matrojaya Pada 19 Oktober Benar Polda Matrojaya Telah menerima Laporan dari saudara Mas Melaporkan Dugaan Pencemaran Nama baik Dan atau Fitnah Dengan media Elektronik Ujar Kapitumas Polda Matrojaya Kombes Pol Adik Ari Syam Indradi Kepada Wartawan Jadinya Mengalami Penyiraman Air Kelas Pada September 2024 Hingga Penglihatannya Terganggu Dan Membutuhkan Biaya Yang cukup Banyak Ungkap Agus Dalam Laporannya Kemudian Korban Mendapatkan Sumbangan Dari Donasi Telapor Melalui Sebuah Podcast Dimana Diumumumkan Adanya Donasi Yang Bisa Dilakukan Dikirimkan Keerkening Terlapor Ujar Adik Dari Penggalangan Donasi Tersebut Terkumpul Sejumlah Uang Senilai 1,4 Miliar Hanya Saja Uang Donasi Itu Diminta Kembali Oleh Peratiwi Pelapor Atau Korban Merasa Mendapatkan Ancaman Tuduhan Dan Fitnah Soal Korban Tidak Amanah Terhadap Uang Donasi Tersebut Kata Adik Polisi Menyatakan Akan Menyelidiki Terlebih Dahulu Mengenai Pengakuan Dari Agus Terkait Alasan Terlapor Meminta Kembali Uang Donasinya Nilai Yang Kandid Dalami Poin Adalah Pelapor Atau Korban Merasa Difitnah Seolah Tidak Amanah Dengan Uang Donasi Tersebut Tegas Dia Sebelumnya Agus Disiram Air Keras Berinisial JJS Di Jalan Usa Indah Cangkrang Jakarta Barat Agus Menderita Luka Bakar 90% Di Tubuh Bahkan Akibat Disiram Cairan Kim Berbahaya Membuat Penglihatan Agus Terganggu Dia Sempat Dirawat Di Rumah Sakit Cipto Mangku Sumo Kisah Agus Itu Viral Di Media Sosial Hingga Sejumlah Youtuber Mengundangnya Sebagai Narasumber Dan Memberinya Donasi Un contribution Sari 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 Terima kasih telah menonton!